Pemerintah menggelontorkan 18 juta keluarga penerimaan manfaat itu Masing-masing itu akan dapat 200 ribu per bulan selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret Dan dibayarnya pada bulan Februari, itu 600 ribu Jadi ini bisa kita sebut sebagai manipolitik menggunakan dana uang negara Dan siapa yang bisa ngelawan kalau seperti itu jumlahnya Bung Roki Di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai makelar, bukan negarawan Makelar duit rakyat untuk menipu rakyat Rakyat dihijon oleh duitnya sendiri, itu gila Kan gak ada dana presiden, gak ada uang presiden masuk dalam APBN Jadi semua itu oleh duit rakyat Dan kita mengerti makin lama betapa busuknya strategi kekuasaan Ini kan namanya kasar, merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah Kita gak tahu bagaimana Sri Mulyani berbohong pada rakyat nanti Dia mau sebagai kasir dia tahu, ini bolong, tapi yaudahlah karena diperintah oleh Pak Lura Itu yang kita tuntut dari Sri Mulyani Udah di ujung pun dia masih mau jadi kacungnya Lura yang rakus ini Tapi begitu orang tahu ini akan dibagikan mulai bulan Februari sebelum hari pencoblosan 600 ribu rupiah itu sesuatu yang banyak betul Bojol di kampung-kampung, mereka yang buka warung kecil-kecilan itu Jadi Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat Untuk jadi landasan dia mendaratkan ambisinya Semua duit rakyat di sejarah APBN Duit siapa aja tuh? Duit Pak Jokowi dan pengikut-pengikutnya sempasih masuk APBN Tapi ada duit pengikut Anis, ada duit pengikut Ganjar disitu kan Dan dua toko ini bagian-bagian yang nyumbang pada pajak pendapatan negara Dari kubu Anis semuapun dari kubu Ganjar Dirampok oleh Sri Mulyani untuk disubsidikan pada kubu Jokowi Begitu cara melihatnya